Hi everyone, so sekarang ini jam 2 siang Hari ini aku bakal ke library karena I want to continue to finish my assessment I have to submit my assessment itu literally besok Jadi aku bakal mencoba untuk menyelesaikan hari ini Sekaligus nge-submit hari ini And you know what, I have an issue with my wifi right now In my accommodation, jadi aku gak bisa ngerjain tugas di akomodasi aku Even buat nge-whatsapp atau sekedar kayak buka instagram Aku gak bisa karena wifi aku lagi ada problem Aku udah report sama company-nya Cuman kayak I think I have to wait maybe like 4-5 days Jadi ya aku bener-bener gak bisa ngerjain tugas di STP Aku gak bisa ngerjain tugas di akomodasi aku Nah ini adalah assessment guidelines Yaitu adalah poin-poin apa aja yang perlu aku penuhin ketika aku ngebuat SI Nah modul aku kali ini adalah feature focus management Yang dimana aku harus buat 3500 kata Nah ini adalah poin-poin apa aja yang perlu aku cover dalam ngebuat assessment tersebut Mulai dari introduction-nya, aku harus isi apa Mulai dari analysis-nya, mulai dari reference-nya, dan masih banyak lagi Terus yang aku highlight hijau dan yang aku highlight kuning Itu adalah mereka yang udah aku kerjain Tapi yang belum aku highlight sama sekali Itu poin-poin yang belum aku cover di dalam SI tersebut Nah kalian bisa lihat kan berapa banyak poin yang harus bener-bener aku cover Dalam pembuatan SI ini Ini notes-notes aku dari lecture aku yang sebelumnya Jadi tiap lecture atau seminar aku selalu ngebuat notes Ngebantu banget dalam ngebuat assessment kali ini Nah ini adalah SI yang udah aku buat Dari beberapa minggu yang lalu bahkan Lumayan banyak banget Ini udah tercapai kurang lebih 2200 words Tinggal dikit lagi So wish me luck Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton